Artis Jessica Iskandar mengaku telah ditipu oleh rekan bisnisnya bernama Christopher Stephanus Budianto alias Stephen. Ia pun menggelar konferensi pers bersama sang suami dan tim kuasa hukumnya atas dugaan penipuan tersebut. Tak terima dengan konferensi pers dan tudingan dari Jessica Iskandar itu, kuasa hukum dari Stephen mengancam agar melaporkan sang artis. Beberapa waktu lalu, Jessica Iskandar menggelar konferensi pers terkait dugaan penipuan yang dialaminya. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan telah dirugikan oleh Christopher Stephanus Budianto alias Stephen. Penipuan itu diduga bermotif dari kerjasama sewa-menyewa mobil dengan Stephen. Dari kasus tersebut, artis yang disapa jadar itu mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah, di mana uang tersebut merupakan uang tabungan untuk masa depan kedua anak-anaknya. Tak hanya itu, Stephen juga diduga membawa 11 mobil mewah bersama dengan BPKB dan STNK. Menangkapi hal itu, kuasa hukum Stephen Togar Situmorang melalui keunggahannya di Instagram pribadinya pada Kamis 14 Juli memberikan komentar atas pengakuan jadar tersebut. Ia terlihat mengunggah beberapa tangkapan layar sebuah berita yang mengaparkan terkait dugaan penipuan yang diakui jadar. Dalam berita tersebut tertulis Jessica Iskandar mengalami kerugian miliaran rupiah karena dugaan kasus penipuan. Lebih lanjut dalam uangnya, Togar Situmorang menuliskan caption yang menyinggung Jessica Iskandar. Ia menyoroti judul pemberitaan jadar yang dinilai terlalu berlebihan. Lantas, buntut konferensi pers yang dikelar Jessica Iskandar, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Stephen akan mengambil langkah hukum. Ia lantas mengingatkan adanya asas praduga tak bersalah, yakni harus menganggap seseorang tidak bersalah atau belum bersalah sebelum pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut memang bersalah. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!